Halo siswa multimedia, tugas kamu adalah mengetik di Excel, buka Excelnya. Pilih yang ini kosong ya, dibesarkan. Nah di Excel itu ada kolom A, B, C, D, E, dan seterusnya. Dari atas ke bawah disebutnya kolom. Satu, dua, tiga, empat, dan seterusnya sampai ribuan. Dari kiri ke kanan namanya row atau baris. Atau baris. Untuk memulai pengetikan di Excel selalu di awal sini. A, satu. Kalau ini B, B, satu. Kalau ini, kalau di sini berarti C, enam. Kalau di sini E, empat. Kalau di sini H, dua. Itu namanya letak. Garis-garis ini, ini adalah garis-garis bantu. Ya garis maya. Kalau di print nggak muncul nanti. Kalau pengen ada garis, ada di sini nanti ya. Anda di sini tuh, all border. Ya kita mulai. Pertama kamu ketik dulu di sini. Huruf besar semua ya. Huruf besar semua daftar nilai. Nyambung terus, jangan pindah-pindahan. Daftar nilai kelas multimedia. Nah ternyata kita lupa. Harusnya sebelum ini itu ada dinas pendidikan. SMP4. Caranya ini di blog. Ditunjuk aja. Klik sekali. Pakai mouse ya. Ditunjuk. Dijalanin ke sini sampai D. Terus kita klik kanan di sini nih. Ya klik kanan. Insert. Insertnya row. Pilihannya nih. Pilihannya ini. Jangan entry kolom. Kalau entry kolom, entry kolom yang berubah. Enter row. Klik OK. Nah. Berarti dia ada jarak nih. Ya. Ada jarak. Sebetulnya nggak insert bisa begini. Cara dua. Diblok. Tunjuk ya. Diklik sembarangan dulu. Klik. Klik tahan. Keser ke sini. Ini ada garis hitam. Bisa ini. Bisa di sini. Yang penting dia. Ada gambar salib tuh. Berupa hitam. Tuh. Mata angin. Tanda mata angin. Ini klik-klik tahan. Bisa dibawa-bawa tuh. Ke sini. Ke sini. Kita balik lagi ke sini. Nah di sini ketik. SMP. Negeri 14. Depok. Ya. Sekarang di kolom A4. Sini ya. Ketik nomor. Nomor. Nah antara A dan B itu ada garis. Klik. Tunjuk. Itu nanti muncul salib hitam. Klik geser. Klik tahan. Geser. Kemudian nama di kolom B. Jangan pindah ke C. Kalau nama di sini. Misalnya nama siswa. Nah nama siswa ini kan kekurangan. Kurangan lebar. Ini geser di sini. Jangan geser di sini. Sini ya. Klik tahan. Geser. Nama. Laki perempuan. Laki perempuannya kegedean. Tunjuk di sini tuh. Set di sini. Terus nama kelas. Kelas. Kelas berapa? Kekcilin dikit. Nah. Kemudian nilai. 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 Satu. Tugas ya. Tugas. Tugas. Satu. Ini tugas. 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 kopi sampai 5 sini ya saya ulangi klik disini disini ada gambar kopi 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 kemana kesini ketiga blok paste Oh ini tinggal ganti double-click nih caranya supaya nih klik double-click nanti nanti muncul not-notes ganti dengan tiga yang ini double-click ini nanti tugas empat double-click Hai tugas lima nah sekarang belum ada garis nih ya kita bikin blok dulu sini nah kayak gini tuh kasih garis di ada cat tumpah di sini ada garis-garis klik segitiganya nah disini all border tuh nah nilai ini sebetulnya dia ada di satu kolom tapi ini ada garis-garis kita mengganggu harus kita buang caranya blok diklik ya klik klik tahan klik tahan geser ke kanan ini ada merger and center nah itu kan nilainya sudah satu kolom lebar ini udah benar kelas sekarang tunjuk bawahin merger tuh laki perempuan tunjuk merger nama siswa tunjuk bawahin merger nomor di blok merger nah bagaimana caranya supaya no ini nama siswa LP kelas ada di tengah-tengah caranya ini di blok aja sekalian karena sama klik kanan format sel nah disini pilihnya Alinmen klik Alinmen disini jangan button tapi pilihnya center-center itu tengah klik Oke semuanya menjadi di tengah nah ini sekarang kita kasih nomor ya memberi nomor 1 kemudian 2 nah untuk 1-20 misalnya ini di blok begini jangan ketik satu-satu di blok dulu kayak gini blok tuh tunjuk dulu bawahin disini ada titik hitam titik hitamnya ini tunjuk tunjuk doang nah nanti muncul tambah klik tahan bawa ke bawah misalnya ada 16 orang lepas kemudian rata tengah tuh ini kalau dia di tengah nah ini belum ada garisnya blok-blok sampai sini nah disini nah disini itu ada all border nih ada catung pada segitiga kecilnya di klik all border nah kayak gitu nah disini coba kita ini kan rata-rata rata rata-rata dia hanya kepotong kita geser dikit biar paste ininya dikasih garis tuh terus ini dihapus merger merger nah supaya dia ada di tengah-tengah klik kanan format cell ininya Alinmen disini jangan button tapi center klik Oke ini tinggal di blok di blok ini ada merger tuh ini klik tahan geser merger nah kayak gini ini tugas kamu nanti kamu ketik namanya siapa-siapa-siapa-siapa-siapa gitu ya hmm selamat mencoba